Intro Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi pada Rabu sore kemarin, puluhan rumah warga dihantam Bajir Bandang, di desa Semumu, kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Bahkan akses jalan nasional sempat tidak bisa dilalui karena derasnya arus sungai yang meredah badan jalan. Inilah dalam video amatir terlihat rumah warga yang berada di bantaran sungai yang melintasi desa Semumu, kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci saat diterjang banjir bandang pada Rabu malam. Banjir yang datang secara tiba-tiba sontak membuat warga panik dan menyelamatkan diri. Atas kejadian ini, setidaknya ada sekitar 50 rumah warga yang berada di bantaran sungai terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu unit sepeda motor dan barang-barang di dalam rumah milik warga rusak dan tidak bisa diselamatkan. Banjir bandang ini tidak saja menerjang rumah warga, namun juga merendam jalan nasional kerinci sungai penuh, sehingga sempat membuat arus selalu lintas di lokasi banjir tersebut tidak bisa dilalui dan menimbulkan kemacetan. Setelah banjir surut, beberapa warga mulai membersihkan material lumpur di rumahnya, namun hingga saat ini sejumlah rumah warga masih terendam materai lumpur. Tadi kira-kira sekur 6.30 sore atas waktu maghrib, desa Semumu dikerjang banjir bandang. Yang ini mungkin luar biasa, tidak pernah terjadi seperti ini. Itu menerjang desa Semumu secara tiba-tiba. Lebih kurang selama satu jam terjadi banjir bandang, kemudian setelah itu air berlangsung surut, kemudian di sekitar Simpang di desa Semumu, ini rumah warga banyak kemasukan air bandang tersebut, sehingga barang-barang banyak yang tidak terselamatkan. Untuk mengatur arus selalu lintas di lokasi banjir, pihak kepolisian dari Polres Kerinci disiagakan di lokasi banjir tersebut. Kami laporkan bahwa terjadi banjir bandang di desa Semumu, kecepatan di tempat tersebut, Kabupaten Kerinci. Dapat kita lihat saat ini jalan sudah bisa dilewati. Dan kejadiannya sekiranya pukul 17 lewat. Jadi banyak berdampak masyarakat yang kena banjir tersebut, yang saat ini sedang dibersihkan oleh masyarakat. Banjir bandang yang melanda desa Semumu, kecamatan Depati 7 kali ini merupakan yang terparah. Warga berharap ada solusi dari pemerintah daerah agar banjir serupa tidak terjadi kembali. Diketahui penyebab banjir ini selain tingginya curah hujan, juga tidak berfungsinya dryness dengan maksimal di desa setempat. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui jumlah kerugian yang dialami korban banjir tersebut.